kembali lagi di channel kita jangan lupa subscribe oke guys mantap halo ketemu lagi di channel kita barit nobi elektronika ya kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membedakan kualitas resistor antara resistor yang bagus dan tidak nanti saya akan memberikan contoh yaitu antara resistor metafilm yang asli atau yang memiliki kualitas bagus dan juga resistor metafilm yang kualitasnya biasa dan satu lagi nanti akan saya jelaskan juga mengenai resistor jenis karbon yang bagus atau yang kualitasnya bagus dan juga yang kualitasnya biasa disini saya sudah siapkan dua jenis resistor dengan nilai atau dengan jenis yang sama yang satu resistor metafilm dengan toleransi satu persen yang satu resistor karbon dengan toleransi lima persen nanti saya akan tunjukkan cara sederhana membedakan sebuah resistor dengan kualitas yang bagus seperti apa dan yang biasa seperti apa nanti saya akan tunjukkan satu persatu biar teman-teman nanti tidak keliru dalam menentukan sebuah resistor karena apa ketika kita bisa memilih komponen yang tepat dengan kualitas yang bagus maka suatu yang dihasilkan dari rangken yang kita buat maka nanti akan memiliki kualitas yang berbeda satu menggunakan komponen yang bagus atau resistor yang bagus satu menggunakan resistor yang biasa langsung saja saya gidat ya ini saya sudah ada contohnya ini ada dua jenis resistor ini untuk jenis resistor yang metafilm yang ini untuk jenis resistor karbon seperti ini bisa dilihat ini keduanya kalau dilihat secara singkat ini tidak ada perbedaan namun kalau kita perlu perhatikan atau kita perhatikan dengan seksama ini dari segi fisik saja sudah terlihat ini untuk yang biasa ini untuk bagian sini ya bodinya ini ini sudah terlihat jadi tidak bisa halus gitu ya nah ini yang bagus ini bodinya kelihatan nanti terus atasnya ini juga rapi tidak papa sedikit agak lincip ini kalau yang biasa ini papa ini terlalu rata ini terus untuk kecerahan kecerahan bodi ini juga kelihatan kalau yang biasa dia cenderung agak agak putih kalau yang bagus malah cenderung lebih gelap terus untuk membedakan yang keduanya dari warna dari warna juga kelihatan kalau yang biasa itu warnanya sangat nyolok sekali jadi kelihatan terang kalau yang kalau yang bagus itu malah warnanya sedikit gelap misalnya ini merah ya jadi merahnya itu kayak merah tua gitu kalau yang biasa ini kelihatan lebih sering kalau yang biasa terus masalah kakinya ini nanti kalau kaki yang biasa restore yang biasa itu lembir kakinya lembir dan bodinya kaki ini atau kakinya itu kecil kalau yang bagus ini tebal ini tebal bisa bedakan keduanya ini yang biasa lebih kecil ini yang bagus ini lebih tebal terus cara yang kedua ini kita gosok kita gosok yang biasa kalau yang biasa ini kita gosok malah gelap kakinya malah gelap putih gitu kalau yang bagus itu kita gosok kita gosok kita gosok warnanya ini berubah di warnanya ini berubah kalau dari HP tidak begitu kelihatan warnanya itu berubah menjadi kekuningan seperti warna tembaga kalau yang biasa itu ketika kita gosok dia malah kelihatan gilap warnanya kelihatan gilap juga keluar kuningnya tapi untuk kakinya ini ada campurannya besi kalau yang bagus dia full tembaga sekarang kita tes ya pakai magnet ini yang biasa saya tempelin dari atas ya ini ini nempel kalau yang biasa ini sekarang yang bagus saya tempelin jatuh saya tempelin lagi jatuh ini kalau yang biasa saya tempelin nempel ini kalau yang biasa ini kalau yang biasa kita lempar gini nempel nempel kalau yang bagus tidak mau tidak mau kalau pas bodi pasti nempel karena ini besi kalau gini tidak mau tidak mau nempel saya taruh di atas saya jatuhkan nempelnya di bodinya di bodinya ini bukan di kakinya kalau ini nempelnya di kaki saya bedakan di kakinya dia nempel kalau ini tidak kalau di sini tidak mau terus satu lagi untuk yang jenis metafilm ya metafilm kita jangan mudah tertipu terutama terkadang untuk yang awam atau yang masih pemula itu menganggap yang warna biru itu pasti metafilm pasti bagus sebenarnya tidak kalau yang metafilm bagus itu dilihat dari segi fisiknya saja sudah terlihat dari segi warna ini untuk yang biasa warnanya seperti ini yang biasa untuk yang bagus warnanya beda ini kelihatan beda yang bodinya juga terus untuk gelang warnanya yang biasa kalau yang biasa ini tidak rata lingkarannya itu tidak rata kalau yang bagus itu lingkarannya bisa rata warnanya juga rata kalau ini tidak bengkok bengkok ini warnanya ini tidak rapi rata seperti ini terus bagian atasnya kalau yang biasa juga ini rata kalau yang bagus ini sedikit agak lanjut terus dari segi kaki kaki komponen kalau yang bagus itu kakinya tebal terus untuk yang biasa itu kakinya kecil jadi lemir lemir terus kalau yang tebal ini sulit nah beda kan kalau yang bagus ini bisa dilihat dari segi kakinya ini sama sama gelang gelang 4 ini malah ada metafilm yang gelahnya 3 nanti teman-teman biar tidak bingung saat membeli resistor metafilm yang bagus dan yang tidak terus untuk kakinya ini kita gosok ya kita gosok lagi ini untuk yang biasa kita gosok ini kita gosok ini juga warnanya keluar kuning warna kuning cuman kalau yang biasa itu ada campurannya besi kalau yang bagus metafilm yang bagus itu full tembaga nah seperti ini ini full tembaga sekarang coba kita tes kita tempelkan ke magnet ini untuk yang biasa kita tempel nah ini nempel ini nempel ya ini kalau yang bagus dia tidak mau nempel tidak mau nempel kalau bodi semuanya pasti nempel kalau ini tidak mau kalau yang biasa ini nempel coba satu kali lagi yang bagus tidak maaf jatuh jadi kesimpulannya kesimpulannya yaitu untuk menentukan sebuah resistor dengan kualitas yang bagus kita bisa tentukan nanti dengan cara membandingkan keduanya kita lihat fisiknya terus kita tes nanti kalau teman-teman sudah terbiasa sudah terbiasa memakai resistor yang bagus nanti teman-teman akan tahu sendiri oh ini resistor yang biasa oh ini resistor yang bagus jadi sudah hafal jadi tidak mudah tertipu untuk itu bagi teman-teman semua jika ingin memiliki sebuah kualitas rangkaian yang bagus gunakanlah komponen yang bagus pula jangan menggunakan komponen yang biasa jadi demikianlah tutorial atau tips menentukan atau memilih sebuah resistor yang bagus dengan cara yang sederhana semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like komen dan subscribe jika bermanfaat bagi teman-teman semua boleh di share agar bermanfaat bagi semua orang terima kasih sukses selalu terima kasih terima kasih